Mereka mengaung di dua game menutup match best of 3 series hanya dengan 2-0. Luar biasa banget ada Apis bersama Budeklara Mongstar disini buat ngobrol-ngobrol tentang match tadi El Clasico. Ditutup 2-0. Luar biasa, congratulations. Terima kasih. Puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Tadi itu sesuai skenario kalian banget apa gimana sih 2-0 loh, gak ada yang nyangka. Mungkin kalau dibilang skenario enggak ya, kita kan cuma main sebisa kita, terbaik bersama kita, kita nggak pernah ingin apa-apa. Oh tidak hidup dengan ekspektasi ya? Iya, udah bosen dengan ekspektasi. Oh sss, yang ada aja gitu ya, yang di depan mata aja habisin aja. Karena minggu ini tuh berat banget buat EVOS menrorot banyak orang ngelawan Raja Langit dan Raja dari segala raja. Ini Raja Utan menang? Weh, perhatiannya apa sih? Bentar kamu kan jadi salah satu player yang mungkin terlama ya. Membawa player-player baru di EVOS Legend, tantangannya pasti besar dong? Ya, gue berasa jadi punya banyak adik tiba-tiba. Iya, kan mereka kan kayak banyak muka baru ya. Kayak tiga orang, eh tas sama si Putu Sujin. Putu Sujin. Oh enggak, dua lah, dua yang baru muncul. Tapi kan Dream juga maksudnya akhirnya bermain juga oleh semuanya. Iya. Tapi seneng jadi ya bisa ngerangkul lagi. Jadi kamu tugasnya di sini jadi bapak-bapak kah? Iya kayaknya sih. Iya, iya. Pukulan kecil. Jadi sekarang tadi kan kalau kata Mas Dayan, kalau menang ini udah gak jadi adik-adik lagi? Hah? Teteplah umur, yaudah umur. Gimana? Jadi kakak-kakak sekarang ya? Iya. EVOS Legend udah bukan adik-adik lagi, udah gak bisa dipandang sebelah mata. Udah serem banget. Naik dikit. Dikit doang. Serius? Enggak boleh terlalu ke atas, nanti Star Sindrom. Oh SSSS, dingin ya di atas ya? Enggak. Enggak kepingin ke atas? Enggak kepingin ke atas? Insya Allah kalau rezekian. Kalau rezekian, dingin-dingin gak apa-apa? Iya dingin gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi penasaran banget nih, ini kan tadi Pape juga dan Mas Dayan ada challenge-challenge. Ganti profile picture, berarti gak ganti dong kalian ya? Alhamdulillah. Ganti ya? Udah panik belum kalau harus ganti? Kita gak tahu apa-apa tentang itu. Bentar, tapi ya pernah kalian lihat, kalian kan juga gak punya sosmed. Mau ganti apanya ya Ivo's ya? Ada Ivo's Soa. Megang lima sosmed ya. Oh gitu? Iya. Jadi bener ya kalian tuh gak pegang sosmed sama sekali untuk dari awal season? Iya, karena emang untuk melindungi mereka yang baru. Karena lumayan jahat ya. Kalau aku kan udah biasa di jahatin sama negara gitu, dunia. Oh, betul sama sekali. Udah biasa, aku di jahatin. Cuma kan mereka masih kayak, masih innocent lah. Masih polos, takutnya terpengaruh. Emang lumayan jahat sih netizen. Jangan jahat-jahat makanya. Harus terus support. Gak boleh toxic-toxic, betul Fis? Betul. Betul. Kalau misalnya kamu bisa minta gitu ya, foto-foto ada foto apa gak sih? Yang gak pengen ganti gitu? Foto apa? Kan RRQ kan ini, harus ganti profile picture. Ada request-an gak? Gak ada request-an gak apa-apa? Kalau itu gue serahkan semua ke Mas Dehan lah. Kan itu urusan Mas Dehan. Oh gitu ya? Iya. Jadi nanti akan dilanjutkan ke Mas Dehan ya? Iya, Mas Dehan aja udah. Oke. Dan ngelihat dari regenerasinya Evos Icon ke Legends. Ini kayak kelihatan banget. Mereka tuh punya potensi semua ya. Dari emang pilihan dari coach atau dari siapa sebenarnya? Dari Evos Icon ke Evos Legends. Kita untuk player sendiri semua ada ikut andil ya. Dari manajima, coach, player. Jadi kita emang siapa yang main, itu kita percaya adalah yang terbaik aja. Oh gitu. Iya. Dan El Klasiko kemarin juga menang ya. Yang pas MDL dari Evos Icon dan juga RRQ Sena. Kalian punya rahasia yang sama atau gimana sih? Lagi hoki aja. Lagi hoki aja. Yang penting hoki. Yang penting hoki. Kuncinya hoki. Atau kamu gak pake ya sekarang ya? Wits. Eh. Wits. Gak pake ya? Hah, ke Lomber? Pake gak? Wits. Ya. Ayo. Budi aja lah yang. Jangan. Tapi kalau. Bukaan maksudnya. Jangan. Lomber. Salam-salam dulu dong. Terima kasih untuk Evos Icon yang udah dukung kita dan gue. Oh, salah kesini ya. Oh iya. Ya, gue percaya mereka. Kan yang jahat itu adalah bukan Evos Femmes. Karena Evos Femmes yang sejadi itu gak akan pernah mengujut kita. Mereka adalah yang selalu support kita. Terima kasih Evos Femmes. Wow, itulah dia soal-soal untuk Evos Femmes. Evos Femmes akan masih beradu. Masih panjang perjalanan mereka. Terus dukung semua tim yang beradu di MPL. Kita bakal breakdown lebih lanjut lagi di game yang kelas banget. Cuma berapa date aja. Di 20 menit langsung aja Caster. Silahkan.